Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Bentuk tanggapan atas pengaduan masyarakat kepada KPK, KPK kemudian melakukan pengumpulan berbagai informasi maupun bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud. Kemudian KPK melakukan penyelidikan dan ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup sehingga KPK meningkatkan status perkara ini ke penyelidikan dengan mengumumkan tersangka sebagai berikut. M.M. Bupati Tanah Bumbu periode tahun 2010-2015 dan tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Untuk proses penyelidikan dilakukan upaya paksa penahanan bagi tersangka FF oleh tim penyelidik selama 20 hari pertama terhitung mulai hari ini tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022 di rutan KPK, PO, Pagapom, dan Jaya, Bintur. Ataupun konstruktif perkaraannya diduga telah terjadi sebagai dekor MM yang menjabat Bupati Tanah Bumbu pada periode 2010-2015 dan periode tahun 2016-2018 memiliki memenang yang satu diantaranya memberikan persediaan izin usaha pertambangan operasi dan produksi di wilayah pemerintahan daerah Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Pada tahun 2010 salah satu pihak swasta yaitu Hendri Supio selaku pengendali PT PCN Prolindo Cipta Nusantara bermaksud untuk memperoleh IUP OP milik PT BKPL seluas 370 hektare yang berlokasi di kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. agar proses pengajuan peralian IUP OP bisa segera mendapatkan persetujuan MM Hendri Supio diduga juga melakukan pendekatan dan meminta bantuan pada MM selaku Bupati agar bisa memperlancar proses peralian IUP OP dari PT BKPL ke PT PCN di Maktut. Menanggapi keinginan Hendri Supio tersebut di awal tahun 2017 MM diduga mempertemukan Hendri Supio dengan Raden Bijono Putro Hadi Sutopo yang saat itu menjadbat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Tanah Bumbu. Dalam pertemuan tersebut, MM diduga memerintahkan Raden Bijono Putro Hadi Sutopo agar membantu dan memperlancar pengajuan IUP OP dari Hendri Supio. Selanjutnya di bulan Juni 2011, surat keputusan MM selaku Bupati tentang IUP OP terkait peralian dari PT BKPL ke PT PCN di tanda tangan IMM di mana diduga ada beberapa kelengkapan administrasi dokumen yang sengaja dibuat tanggal mundur. Dan tanpa bubuan parat dari beberapa pejabat yang berwenang, peralian IUP OP dari PT BKPL ke PT PCN diduga melanggar ketentuan pasal 93 ayat 1 Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK kepada pihak lain. MM juga meminta Hendri Supio agar mengajukan pengurusan perizinan pelabuhan untuk menunjang aktivitas operasional pertambangan dan diduga usaha pengelolaan pelabuhan di monopoli PT ATU yang adalah perusahaan milik MM. Diduga PT ATU dan beberapa perusahaan yang melakukan aktivitas pertambangan adalah perusahaan BIKTIP yang sengaja dibentuk MM untuk mengolah dan melakukan usaha pertambangan sehingga membangun pelabuhan di Kabupaten Tanah Bumbu. Adapun perusahaan-perusahaan tersebut susunan direksi dan pemegang sahamnya masih terapiliasi dan dikelola pihak kuatka MM dengan kendali perusahaan tetap dilakukan oleh MM. Pada tahun 2012, PT ATU mulai melaksanakan operasional usaha membangun pelabuhan dalam kurung waktu 2012 sampai dengan 2014 dengan sumber dana seluruhnya dari Henry Sutyok di mana pemberiannya melalui permodalan dan pembiayaan operasional PT ATU. Diduga terjadi beberapa kali pemberian sesumlah uang dari Henry Sutyok pada MM melalui beberapa perantaraan orang kepercayaannya dan atau beberapa perusahaan yang terapiliasi dengan MM yang kemudian dalam aktivitasnya dipungkus dalam formalisme perjanjian kerjasama underlying guna memayungi adanya dugaan aliran uang dari PT PCN melalui beberapa perusahaan yang terapiliasi dengan MM. Uang diduga diterima dalam bentuk tunai maupun transfer rekening dengan jumlah sekitar Rp104.300.000.000 dalam kurun waktu 2014 sampai dengan tahun 2020. Atas perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pembelasan tidak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tidak pidana korupsi diuntuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUKP. Praktek swap perizinan sering menjadi pintu masuk terjadinya rantai korupsi pada proses bisnis berikutnya dan menjadi salah satu modus korupsi yang rentan terjadi di berbagai sektor layanan publik. KPK berharap modus-modus seperti ini tidak terulang dan beberapa KPK telah melakukan penindakan menyangkut perizinan pertambangan. Ini juga menjadi kerugian yang besar ya bagi masyarakat sekitar jika perizinan itu tidak diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apalagi kalau kemudian perusahaan-perusahaan itu beroperasi secara ilegal dan otomatis juga banyak yang tidak membayar pajak maupun iuran-iuran reklamasi misalnya dan seterusnya. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.